Komitmen pemerintahan Aceh untuk memberantas penghutan liar sangat tinggi. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Aceh Irwan Yusuf selalu mengingatkan seluruh jajarannya untuk menghindari praktik meminta atau memberikan fee. Penegasan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Aceh Dr. Anders Dermawan MM saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Aceh sekaligus membuka secara resmi kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungli sektor pedizinan dan pengadaan barang dan jasa di Ruang Serbanguna Seda Aceh selasa 7 November 2017. Dermawan juga mengungkapkan bahwa penghutan liar merupakan istilah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia karena perilaku ini seakan sudah menjadi tradisi yang ada sejak lama. Pungli kata Dermawan sengaja dibangun oleh oknum atau jaringan tertentu untuk mempermudah jalan bagi mereka yang tidak tahan aturan sehingga merusak dan memperburuk sistem hukum yang telah dibangun oleh pemerintah. Budaya pungli ini sudah berlansung secara masif sehingga tidak mudah untuk diberantas. Dalam konteks dunia usaha, pungli bisa mempengaruhi iklim investasi dan merusak daya saing dunia usaha. Oleh karena itu, lanjut sekda, pemerintah Aceh sangat menyambut baik kegiatan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan pungli untuk sektor pedizinan dan pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh POKJA unit pencegahan tim sabar pungli Aceh. Sekda berharap kegiatan yang mengangkat tema mewujudkan perizinan dan pengadaan barang jasa yang murah, mudah, cepat, dan bebas pungli ini dapat mendorong kesadaran para pihak untuk patuh kepada hukum sehingga dapat menjadikan Aceh bebas dari berbagai tindakan pungutan ilegal.